Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Nur Aida Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai alat meteorologi dan klimatologi Nah, ada pun video ini berisi tentang nama alatnya, bagian-bagian, fungsi, serta cara kerja alat tersebut Selamat menyimak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton radiasi pantulan sinar matahari dari bumi dan mengukur radiasi global dari matahari yang memiliki dua sensor yaitu sensor piranometer berfungsi mengukur intensitas atau besarnya radiasi matahari dalam sehari dan juga per heliometer yang dimana berfungsi mengukur radiasi langsung dalam satu hari waktu pengamatannya yaitu setiap hari dan cara kerjanya yaitu sinar radiasi matahari yang ditangkap oleh sensor piranometer berkaitan dengan ESRS selanjutnya ada penakar hujan tipe helman nah alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas jumlah dan waktu terjadinya hujan dipasang dengan ketinggian 120 cm dari permukaan tanah sampai ke corong penakar dan luas penampang corongnya yaitu 200 cm2 satuan yang digunakan yaitu milimeter ada juga penakar hujan tipe observatorium nah penakar hujan ini berfungsi sebagai alat pengukur jumlah curah hujan dengan satuannya milimeter ataupun mm nah bagian-bagiannya yaitu corong penakar dengan luas 100 cm2 untuk memudahkan masuknya air hujan ke dalam penakar tempat penampukan air hujan yang berfungsi menampung air hujan yang telah masuk melalui corong penakar selanjutnya ada juga kran air yang dimana berfungsi mengalirkan air ke gelas penakar kaki kayu juga yang disanggahkan ke dalam penakar fondasi atau kaki kayu dan fondasi beton selanjutnya ada panci observasi atau open pan evaporimeter ataupun panci penguapan ini berfungsi untuk mengukur evaporasi ataupun penguapan pada periode wakil terentu dengan satuan milimeter alat ini berupa sebuah panci bundar besar terbuat dari besi yang dilapisi dengan bahan anti karat dengan garis tengah ataupun diameternya 122 cm dan tingginya 25.4 cm selanjutnya ada hoop gaunch yang dimana alat ini untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci nah alat ini berupa batang berskala dan sebuah skrup ulir yang berada pada batang tersebut yang digunakan untuk mengatur letak-letak ujung jarum pada permukaan air di dalam panci ada juga termometer apung maksimum dan minimum yang dimana fungsi dari termometer ini mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam nah cara pengamatannya itu suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tahun bawah untuk menyetel kedudukannya indeks kembali setelah suhu dibaca digunakan magnet batang nah evaporasi yang diukur dengan panci ini dipengaruhi oleh radiasi surya yang datang kelembaban cuat udara suhu udara dan besarnya angin pada tempat pengukuran nah pengukuran jumlah evaporasi dilaksanakan setiap hari pada jam 7 pagi selanjutnya ada cup counter animometer nah cup counter animometer ini berfungsi mengukur kecepatan angin rata-rata harian satuan arah angin ataupun 8 mata angin atau dengan kata lain dari manapun anginnya berhembus dengan kecepatan anginnya dihitung dengan satuan kilometer per jam nah kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi 24 jam cup counter ini bergerak dengan satu arah nah ada pun bagian-bagiannya itu cup animometer dan counter animometer nah cup animometer ini berfungsi sebagai alat penggerak dan perkiraan kecepatan anginnya sedangkan counter animometer berfungsi sebagai pencatat kecepatan anginnya berdasarkan perputaran cup animometer nah selanjutnya itu ada ARWS ataupun Automatic Rain Water Station nah Automatic Rain Water Station ini ini berfungsi sebagai alat yang digunakan dalam pengambilan sampel air hujan yang akan diuji tingkat keasamannya di laboratorium dengan adanya alat ini air tidak akan tercemar dan terkontaminasi nah ARWS ini terdiri dari dua buket yaitu wet buket dan dry buket yang terakhir yaitu HB Sampler nah HB Sampler ini adalah peralatan samping untuk mengambil sampel SPM ataupun Suspicious Particle Smether ataupun partikel padat yang melayang di udara 0,1 mikron nah HB Sampler ini berfungsi untuk mengukur partikel kecil padat aerosol di udara ataupun debu, karbon, dan lain-lain dan diukur dalam satuan mikrogram nah itu saja video pembelajaran tentang pengenalan alat-alat meteorologi dan klimatologi semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih